Pertanyaan Bagaimana cara bayi bernafas sewaktu dia berada di dalam kandungan ibunya? Jawab Cara bayi bernafas sewaktu dia berada di dalam kandungan ibunya adalah Inilah salah satu ilmu dari sembilan ilmu yang wajib diketahui dan diamalkan Jika dirimu ingin mengenal dirimu Yang akan kita kaji sekarang ini adalah Rahasia huruf alif Rahasia hidup Dan apa itu yang dikatakan nafas, anfas, nufus, dan tanafas? Apa bunyi jikirnya? Dan dari mana dia berasal dan seterusnya? Pengertian alif itu bersumber dari titik atau sakral atau nyawa berlindung Yang dinamakan nyawa berlindung adalah Rahasia atau cahaya jad Dan sifat itulah yang memperkenalkan Tuhan Dan ada pun iman tempatnya rahasia Artinya Rahasia cahaya hati nurani Ketika baris atas, bawah, dan titik terbagi Maka jadilah empat huruf Yang pertama alif Yang kedua lam Yang ketiga juga lam Dan yang keempat ha Inilah terjadinya lafal Allah Soal Apakah pengertian dari huruf alif lam lam ha tersebut? Jawab Alif itu menunjukkan adanya jad Lam pertama adalah asmanya Lam kedua itu sifatnya Sedangkan ha itu kecukupannya atau afalnya Pertemuan lam pertama dan lam kedua Jadilah sabdu atau tasdid Sabdu itulah nur Yang di atas sabdu itulah Allah Soal Ada berapakah rahasia atau makna yang ada di dalam huruf alif? Jawab Sebenarnya banyak sekali rahasia yang terdapat dalam huruf alif Namun aku hanya akan menyebutkan beberapa saja Di antaranya adalah Ada alif mutakalimun arif berupa sinar atau nur darang Dia tidak berwarna Dan ada alif mutakalimun hakiki berupa nur Berwarna merah bernama narun Dan ada juga alif mutakalimun wahid berupa nur Berwarna putih bernama turobun Dan ada alif mutakalimun wahdah berupa nur Berwarna hijau kebiru-biruan bernama ma'un Dan ada alif mutakalimun khairi berupa nur Berwarna kuning yang bernama hawa'un Soal Seperti apakah kedudukan alif mutakalimun arif Alif mutakalimun hakiki Alif mutakalimun wahid Alif mutakalimun wahdah Dan alif mutakalimun khairi Jawab Alif mutakalimun arif Merupakan alif yang berkedudukan sebagai imam dari empat alif Dan alif mutakalimun hakiki Membawa kelompok sifat Allah yaitu nafsiah Dan alif mutakalimun wahid Membawa kelompok sifat Allah yaitu salmiah Dan alif mutakalimun wahdah Membawa kelompok sifat Allah yaitu ma'ani Dan alif mutakalimun khairi Membawa kelompok sifat Allah yaitu ma'anabiyah Lafaz Allah mempunyai tajwid yang terdiri dari lima alif yaitu Alif awal disebut alif mutakalimun arif Alif kedua disebut alif mutakalimun hakiki Alif tengah disebut alif mutakalimun wahid Alif keempat disebut alif mutakalimun wahdah Dan alif akhir disebut alif khairi Tanda harakat pada tulisan Muhammad Dhammah terletak di mulut Fathah terletak di bahu Tajwid terletak di perut Dhammah terletak di antara dua kaki Khusus mengenai tajwid Sebenarnya terdiri dari lima alif Yang merupakan simbolis dari hawa nafsu manusia Alif pertama nafsu amarah Alif kedua nafsu sabiyah atau sufiyah Alif tengah yang memimpin Nur Muhammad Alif keempat nafsu mutmainah Dan alif kelima nafsu lawamah Lawamah adalah nafsu dasar yang dimiliki manusia Letaknya di perut Soal Lalu apakah yang dikatakan rahasia hidup? Jawab Nafas adalah rahasia dari hidup dan kehidupan Dengan nafas yang benar Tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini Yang tidak bisa ditransformasikan Semenjak nyawa dimasukkan ke dalam jasad manusia Ke dalam rahim ibunya hingga lahir ke dunia Tidak sedetik pun nafasnya berhenti berjikir kepada diri si punya diri atau Tuhan alam semesta Pertanyaan Apakah yang disebut nyawa? Jawab Nyawa adalah nafas rahasia Nyawa itu dijadikan dari jauh harbasita Jika hilang nyawa di antara jasmani dan rohani Maka seseorang itu akan mengalami apa yang disebut mati Ketahuilah Sesungguhnya Nyawa itu terdiri dari empat unsur kehidupan Yaitu Nafas Anfas Tanafas Dan Nufus Dan sesungguhnya hidup nafas itu karena anfas Hidup anfas itu karena tanafas Dan hidup tanafas itu karena nufus Dan hidup nufus itu dengan rahasia Dan rahasia itu adalah diri rahasia Allah Yaitu diri batin kita Seperti firman Allah di dalam hadis kutsi Al-insa nusiri wa anna siruhu Manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasianya Soal Manakah yang dikatakan nafas? Jawab Nafas adalah Nyawa tubuh kita Dan dia adalah Sebenar-benar tubuh kita Yang tidak mengenal cacat celah Juga tidak mengenal binasa Soal Dimanakah letaknya nafas? Dan apakah bunyi jikirnya dikala dia masuk dan dikala dia keluar? Dan dari mana asamnya nafas? Jawab Nafas itu letaknya di mulut Yang menjadi tempat keluar masuknya nyawa dari tubuh manusia Ada pun jikir nafas ketika masuk ke batang tubuh manusia adalah Dan ketika keluar dari batang tubuh manusia adalah Allah Dan asam nafas itu dari huruf alif Soal Lalu manakah yang dikatakan anfas? Dan dimanakah letaknya? Dan apakah bunyi jikirnya dan dari mana asalnya? Jawab Anfas adalah Sejatinya hati nurani yang menjadi nilai kepada Allah Anfas itu letaknya di hidung Yang menjadi tempat keluar masuknya rahasia dari tubuh manusia Ada pun jikir nafas ketika masuk ke batang tubuh manusia adalah Dan ketika keluar dari batang tubuh manusia adalah Allah Dan asal anfas itu dari huruf alif hamjah baris atas Soal Apakah itu tanafas? Dan bagaimana jikirnya? Dan dari manakah asalnya? Jawab Tanafas adalah Sebenar-benar diri yang berdiam di dalam fuad Ada pun jikir tanafas tetap diam dengan hu'allah Dan asal tanafas itu dari huruf alif hamjah baris bawah Soal Lalu apakah itu nufus? Dan dimanakah tempatnya? Dan seperti apakah jikirnya? Dan dari mana asalnya? Jawab Nufus adalah Sebenar-benar rahasia yaitu af'al kepada jad'allah Nufus tempatnya di dalam tubuh manusia Dia tidak keluar Tidak ke kanan Tidak ke kiri Tidak ke atas Tidak ke bawah Tidak ke depan Dan juga tidak ke belakang Dia adalah Alif pada tubuh insan yang meliputi sekalian tubuh manusia Ada pun jikir nufus tetap diam Dan berasal dari huruf alif hamjah baris depan Dan berasal dari huruf alif hamjah baris depan Nufus berada di katuk jantung Dan bahwa sesungguhnya Barang siapa yang tidak menemukan dan memahami hakikat jikir nafas Maka sesungguhnya orang tersebut tidaklah dapat mencapai makam salat baim Pertanyaan Bagaimana cara bayi bernafas sewaktu dia berada di dalam kandungan ibunya Jawab Cara bayi bernafas sewaktu dia berada di dalam kandungan ibunya adalah Ada pun nafas bayi yang masih di dalam kandungan rahim ibunya Tidak keluar masuk melalui hidung dan mulutnya Atau belum ada nafas dan anfas Melainkan bernafas dengan tanafas dan nufus Jadi jikir rahasia nafas itu adalah A.I.U